Online evangelism Online evangelism itu baik karena sekarang zaman media Dimana kita harus memakai segala cara, wadah untuk memberitakan injil Online evangelism juga merupakan sebuah perkembangan dari media evangelism Dimana kita bagikan traktat-traktat Sekarang berubah traktat itu menjadi paperless, masuk ke dalam internet Jadi saya pikir itu sangat baik sekali Apalagi anak-anak muda zaman sekarang menggunakan media Dan ini merupakan sarana yang sangat baik Kalau dulu mungkin kita bisa menjangkau jiwa hanya 1, 2, 3, ya mungkin puluhan Tapi dengan adanya media hari-hari ini Kita akan sangat powerful, maksimal Karena banyak orang akan melihat Ribuan bahkan jutaan orang akan melihat Saya punya pengalaman yang unik bersama dengan anak-anak muda Kalau saya BBM mereka atau WhatsApp mereka Kadang-kadang jawabannya lebih lama Dibandingkan ketika saya ngobrol dengan mereka Melalui Twitter, Instagram, Facebook, mereka lebih cepat untuk menjawabnya Jadi ada begitu banyak orang-orang, terutama anak-anak muda Mata mereka selalu kepada sosial media Dan ini adalah menjadi sebuah Sebuah ladang yang sangat subur Untuk kita memenuhi sosial media Dengan berita-berita surgali Ya karena kalau Yesus hidup pada zaman sekarang Dia pasti juga menjangkau jiwa lewat handphone Karena di handphone itu Konek ke internet, media online Dan terkonek ke banyak jiwa Di situs media online adalah Radang pelayanan yang paling efektif Untuk zaman sekarang ini